salam 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 ini dingin atau lapar atau apa dingin atau lapar iya wek terima kasih untuk ini hotbar pertama kali di depan senior ini kita repot sendiri jadi kalau di depan senior langsung dia orang tua rohani lagi iya toh jadi mungkin ada sebagian kecil dari saudara-saudara atau bapa-bapa yang tanya ini orangnya dia datang dari hutang mana tiba-tiba tiba-tiba di depan lagi gitu beta punya nama Erwin Joshua kalau perkenalan asal kerjanya beta dari Demit Ebenezer Oibah gitu beta kenal dengan Bapak Gembal ini dari Jini dengan Jordan itu masih belajar lari dari 2006 gitu jadi kenal dengan ibu orang tua dari 2006 sekarang pelayanan sama-sama dan diberanakan lagi ya jadi tidak ada hal yang kebetulan di dalam Tuhan ya semuanya sudah masuk dalam rancangan Tuhan jadi saya dibentuk oleh ibu orang tua jadi pengalaman kekali jadi rekan sepelayanan gitu baik untuk mempersingkat waktu yang berapa waktu lalu pernah ikut ibadah pemuda disini sabar yang kami disini ada angkat yang tinggi sana ada ada tau itu beta angkat temanya itu kenapa ini kalau di Ebenezer itu kalau di Ebenezer itu pasti ada test test kecil itu kenapa itu untuk membuktikan ketika anda duduk disitu telinga dengar hati dengan pikiran itu tetap terpalu sehingga ketika khutbah disampaikan masuk atau tidak masuk itu tergantung nanti orang tanya tau ngerti sampai itu jangan datang duduknya begini agak tangan air mata keluar campur itu temanya temanya semua dia masalah iya waktu itu kita berbicara tentang menjadi orang muda Kristen atau orang Kristen yang utuh iya tau dan hari ini juga kita masih mengangkat satu tema yang sama dia menjadi kermanfaat orang Kristen yang utuh atau orang muda Kristen yang utuh tapi hari ini beta lebih terfokus kepada yang namanya komitmen sama-sama kiri kanan bilang komitmen iya kalau di masyarakat itu kita tulis ini jadi komitmen kehidupan hidup dia berkomitmen gitu orang muda hari-hari ini atau akhir-akhir ini itu tuh dia meninggalkan dengan yang namanya komitmen di hadapan Tuhan yang orang lebih yang orang lebih pilih itu tuh lebih berkomitmen kepada sesama manusia apalagi kalau laki-laki dengan perempuan lebih memilih komitmen kepada laki-laki dan perempuan tapi dia lupa komitmen dia dengan kepada di pusat pencipta yang menjadikan dia itu tuh seperti apa kalau kau bicara tentang komitmen antara manusia dengan Tuhan kebanyakan manusia bingung dipucarakan setujungnya seperti apa tapi kalau berbicara tentang kalau manusia komitmen dengan manusia pasti lu bisa jawab iya manusia dan manusia bisa jawab tapi kalau antara manusia dengan Tuhan pasti lu akan bingung pikir tujuh kali komitmen dengan Tuhan itu seperti apa komitmen dengan Tuhan itu seperti apa tapi coba kalau tuan komitmen dengan nyok karwan komitmen dengan nyok ada yang tahu kalau komitmen dengan nyok jadinya jangan nambah kan berlima betul jadinya pakai baju sama pasti pakai baju sama jadinya pakai baju jadinya pakai baju jadinya kalau kita sama-sama ya ini gua bingung hati cinta iya sama mau cinta ya jodohnya ini hati berbicara tindakan ada tapi kalau Tuhan 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 perintah kadang-kadang ketenang tunggu Tuhan beto masih tunggu Tuhan beto masih beto masih beto punya perjalanan iman begini beberapa waktu lalu beto kalau dari teman-teman yang wakibat pemuda itu kan sudah dengar kisahnya ini HP ini HP kita dapat dengan kuasa baru dapat terus tiba-tiba berapa waktu lalu yang punya HP ini di Dewi Abita Dewi Abita Dewi Abita kakak beto mau kita kembali HP bisa beto mau jual HP HPnya karena itu buat uang gitu nah waktu kita waktu malam di Dewi Abita itu pas kena juga suasana hati kacau ya jadi kita masuk di kamar kita bilang gini jangan suruh kita doa besok pagi baru kita suruh kita doa baru kita doa ini malah kita punya hati lagi kacau iya kacau nya ini 10 tahun ditinggal gigant jawab ini selepas ini jangan 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 biasaกadah kuat jam jam tengah jam tengah dia 鑑 ada dia bilang gini dia berbicara di hati dia bilang gini lu takut nata ini lu sendiri sehingga lu ada waktu untuk beta engkau nata sampai pernah setiap diri ada beta yang sama lu lalu terus dia bilang gini lu takut sama ada orang bilang I love you dengan lu ini siap, ini pagi dia bilang I love you iya air mata jatuh dia berbicara di situ terbitulah begini Bapak berkata kepada in HP waktu kita puasa sekarang in HP orang mau ambil dan lu tahu lewat in HP kau suruh saya ada bentuk satu anakmu pakai dari in HP tiap hari, tiap malam, tiap jam, tiap detik berarti kalau in HP ambil beta sampai bisa lagi menunggu dia dia jawab itu begini tanpa sedijinya beta itu HP tiga atur berpindah tangan pagi jam 7 beta punya terhentai dari atur membuat telepon itu HP yang lepon gantus atau punya BU kawan po tanya dia sudah mau pun jual berapa beta yang bayar padahal sudah pernah kasih tau dia untuk ini HP mau dijual tapi kalau Tuhan yang bilang dia akan bukan cara kamu apa? betul 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 yang lebih kuat yang lebih kuat ya makanya waktu Ibadah pemuda ketika beta bilang gini hidupnya beta sampai bagian terkecil sekalipun dia ajak untuk tetap minta di dia tanpa mengetahuan di orang tanpa mengemis di orang minta orang yang dikirim bukan dia ketika mengemis dia ketika diminta dia kiri sama ke waktu berapa waktu lalu bapak yang kasih tujuh bilang don't pay tuan selalu beda perapertikan kasih tunjuk begini sudah sampai 2 jam orang telfon walaupun nomor ini masih akhir akhir kasih tunjuk kenapa teman-teman komitmen itu harus tetap terjaga apa sih yang dinamakan dengan komitmen contoh saya tahu ada tahu disini kita ambil komitmen itu janji kegigian pengorbanan atau pengampian dalam jangka panjang bahasa sederhananya berarti dengan adanya komitmen atau komitmen itu kotong berbuat satu janji kotong mengikat diri dengan itu orang atau antara dua pihak antara kotong dengan orang yang lain kotong mengikat diri dengan dia tanpa ada satu ember-ember apapun tapi dengan kotong tahu ketika kotong mengikat diri keuntungannya itu pasti ada dari dua belah pihak begitu bapak di surga dia membuat komitmen sejak kapal dengan kotong waktu manusia diletakkan di taman eden dia itulah membangun komitmen pertama antara kita dengan dia dia kasih keadaan dan hawa untuk isi mengelola bumi untuk isi melaksanakan semua pekerjaan dia di muka bumi tapi ketika manusia jatuh di dalam dosa dia kehilangan semua komitmen antara dia dan manusia tapi komitmennya dia tidak akan pernah hilang buktinya apa dia kirim dia turun kembali menjadi manusia untuk menembus setiap hidup manusia itulah bukti nyata bahwa komitmennya dia bangun sejak dibuat tahu sampai saat ini tetap ada dan tetap terjaga untuk selama-lamanya sampai dasar paling rendah dia ada disitu supaya apa waktu juara masuk dalam lembah tulang yang paling dalam waktu Leo masuk dalam lembah yang paling dalam waktu Jenny masuk dalam lembah yang paling dalam orang tua sekalipun tidak bisa teman sekalipun tidak bisa tapi ada Yesus dalam itu yang mampu karena dia bangun tanganku dan tongkatku tanganku dan gadaku yang akan melindungi engkau kemana pun kau ada iya itu baru komitmen bukan hanya Tuhan itu mau begini Tuhan begini Tuhan ini waktu ada masa lalu Tuhan begini Tuhan Tuhan 1 Korintus 15 ayat 50 delapan potoknya sama 1 2 3 karena itu saudara-saudaraku yang berkasih berdirilah keku jangan goyak dan biatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persentuan dengan Tuhan diripa yang mungkin dan sia-sia iya orang muda sering terjebak di dalam yang namanya proses dong kalau ada orang jatuh pasti ini kan proses ini kan pasti begini kata kan ada dalam yang namanya proses orang muda atau apa-apa hei dengar baik-baik proses tanpa progres itu namanya alibik atau alasan proses itu harus disertai dengan yang namanya progres artinya apa ketika engkau diizitkan Tuhan untuk masuk dalam sebuah proses harus ada yang namanya kebawaan untuk keluar dari itu proses iya itu kan ucap kamu gak izin proses dong makanya jangan nyeran orang muda tristen tinggalkan Tuhan di akhir-akhir dengan alasan ini proses yang harus kita hadapi om kamu pikirkan nusin hati-hati proses harus disertai dengan yang namanya progres ketika proses disertai dengan yang namanya progres maka kita akan berdiri kokoh kita akan pernah akunya sampai dengan apa bahwa dalam persetujuan dengan Tuhan jerif bayamu tidak akan sia-sia kenapa untuk mengikat diri langsung di dia yang adalah sumber dari segala sumber dia yang adalah sumber pertolongan dia yang adalah sumber kekuatan dia yang adalah sumber hikmat dia yang adalah sumber kemampuan untuk tetap melangkah jadi komitmen kokoh harus diikat dengan orang yang benar bukan untuk pilih sosok yang sebar sebar ya orang muda jadi kalau ada komitmen dari ikat diri betanika betanika ada sumber komitmen dengan dia betanika harus sumber ini dengan dia iya komitmen harusnya melangkah tanpa tapi sayangnya tetap di depan iya tiba-tiba leon lanteng leon bilang gini kakak kakak bikin video video sama-sama dari 2013 sampai dengan sekarang bikin kita bikin itu kakak orang dikasih semua prof lu bikin dikasih semua jadi habis bikin di Facebook terus naik di IG terus naik di TikTok dengan di WA tiba-tiba naik di IG di buku luar semua sampai dia semua nikah hah ini dia nikah 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 kok soalnya dia nikah juga memang nikah 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 iya tapi betanika orang tua suruh sekolah sekolah sampai di bangku masuk di pagar sekolah sampai duduk di bangku kelas jangan hanya berdiri di sekolah sampai di pagar halaman akhirnya itu bahasa Inggris itu maksud dia nusak ditanggap otak dongok iya iya kak ini didapat biar terima jalan baik atau apapun juga terserah dia tapi hati juga di Tuhan oh ini 10 tahun oh mas dia iya tapi itulah Tuhan kita dia bilang waktu 10 tahun lu sia siang di komitmen sejak awal 2006 kita mulai pelayanan kenal Tuhan dengan dia kita lepas semua kita lebih jaga dia dia sudah waktunya 10 tahun kita tumbuh sekarang lepas ayo pelayanan dia siap jadi ini diawasi terus kira-kira dia terepon juga ada yang tahu lagi lho terepon dia sonde dia ada yang terepon lagi begini sonde jadi ini aduh matematik terlalu banyak jadi ini teman-teman semua ketika mengikat diri dengan Tuhan yang langsung dia punya sumber itu kita tetap berdiri kokoh di ataman Tuhan apapun yang menimpa kokoh apapun yang kita alami apapun yang kita sedang hadapi karena Yesus itu tetap ada dikotok apa yang bisa dikasih dikotok nafas hidup dia kasih apa yang bisa dikasih hanya dia minta satu hatimu tetap ada dikotok komitmen nyeluh apa dengan Tuhan apa yang terlalu terlalu kasih coba tapi Tuhan tidak pernah gagal dan lalih sedetikpun untuk menepati dia punya janji dalam tiap kehidupan ketepukan di dalam 2 kejadian 12 2 kejadian 12 eh kejadian 12 kejadian 12 kejadian 12 kejadian 12 lagi aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat janji Tuhan ya dan amin kepada Abraham berarti Abraham itu dia sama dengan ketau manusia hanya beda tahun kelahiran dan hanya beda dia punya masa tapi kalau untuk pengenalan akan apa-apa pengenalan akan Tuhan tetap sama dia punya iman dengan Tuhan punya iman ketika Tuhan kenal Tuhan Tuhan siapa ketika Tuhan tahu kebenaran Tuhan Tuhan siapa berarti posisi Tuhan sama dengan Abraham artinya apa janji dia dengan Abraham ya dan amin sama dengan janji dia terhadap Tuhan yang zaman sekarang bisa dia berubah kalau dia tidak Abraham punya nama akan masyid ketika Tuhan tetap ada dihadapan Bapak Tuhan tahu kebenaran dia Tuhan hidup dalam dia punya kebenaran tetap nama Tuhan juga akan masyid benar oh Bapak itu dua orang itu tiga orang itu betul-betul jadi begini jadi begini kenapa karena hidup berkenan dihadapan Tuhan oh memang betul itu karena hidup benar dihadapan Tuhan jadi begini 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 oh benar itu kemuskian kemas nasar itu diberkati Tuhan karena begini karena begini karena tahu kebenaran Bapak dan bukan bukan hanya sekedar tahu hidup itu kebenaran itu ciri-ciri orang berkomit katong kalau berkomit dengan denonan saja kita berpikir panjang setengah mati ini akan kita sejati ketemu dia sampai bisa ketemu dia lo abis waktu dulu ke bapak dengan lo kau pegang man sudah kau tuduh meng begini saja mungkin sekarang begini itu kamu di apa dia bilang gini wih laki-laki dong kalau kamu hanya pacaran perempuan itu sekarang selalu 5.000 ada kalau masih kosong jangan coba-coba pilih yang orang panggung selalu ditambah itu 5.000 paling rendah soalnya ada yang pikir seperti tusuk gigi itu mas 2.000 5.000 paling rendah ya dapat kalau tua yang tukang makan seluruh baik tapi kalau ada yang tukang makan bakso bakso sekarang 18.000 mau pakai apa sudah kita pada makan salah satu warung di sini di kupang ada satu pasangan masuk dia masuk begini dipunyong langsung angkat HP lihat langsung di daftar menu betadian ini dia langsung buka calculator itu basur ada dua sini ini jadi pengetua belum di pas makan saja tadi tadi makan dia yakin dia bilang dia pas waktu 22 ada kurang jadi kalau itu minta minum dua enggak habis iya apalagi kalau ditekan de mirip itu itu bukan nya kosong kosong ada kosong telur ada kosong ceker ada kosong beranak ada kosong ini tinggal lihat saja imam Tuhan diminta yang mana imam Tuhan minta kosong biasa enggak baik 80 ribu kalau minta yang aneh aneh tanpa minum dua jas juh sekarang di kos ribu di tempat kosong jas lima ribu jadi kalau selalu lima ribu kosong dua tinggi disitu tinggi warung basur kalau hanya waduh harus makan segala akal kalau untuk menyenangkan pasangan orang saya segala macam akal tapi kalau untuk menyenangkan hati Tuhan pasti Tuhan tunggu Allah tapi harus ingat dia Bapak yang akan lalai sedetik pun untuk menepati dia punya janji dia punya janji itu ya amin saya pernah bilang Bapak ya tunggu karena ini tahun 2023 banyak orang yang minta jadi Bapak masih tertunggu ini hal yang minta kalau dengan hati sungguh dia hanya bilang tunggu bisa dilanggar sampai satu minggu satu bulan paling lama pasti langgar hari atau bahkan ada lalu saat dilanggar kasih tapi aku bilang aku membangun doa apel 2 jam 12 malam Tuhan di jam 12 malam untung dia kasih berita di malam saya tidur sampai jam 4 sampai jam 4 pagi sampai tidur sampai jam pagi jadi mungkin dia kasih berita ada baik tidur jadi jadi pas jam jam malam malam kerusian dia suruh masuk masuk duduk kalau orang yang jam 7 tidur jam 12 sampai jam 5 pagi semua dari keluar yang tukang bangun jam 10 jam 5 keluar ada yang lari angkat salah 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 ada yang kasih masuk lubang kaki di celana satu lubang dua kaki itu jangan sampai dia lumi dari kaki dia putar 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 gila gargan putar 2 semua 7 12 1 2 3 ini janji dengan dan siapa dia janji dengan daun nanti akan bangun kerajaan yang akan mengokokkan kerajaan itu siapa lu punya keturunan keturunannya daun itu siapa yang membangun baik suci yang membangun baik alam salomo dan Tuhan ya dan amin tetap menempat dia punya janji sekalipun daun pernah ada dalam kejahat Tuhan tapi ketika daun jatuh Nathan kasih ingat daun hei daun bangun dia dengan hati yang tulus hati yang ikhlas sadar apa dia 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 tetap pergi di hadapan bapak menangis meratasi dia 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 ketika janji Tuhan ketika bapak sudah janji dia tuntut ketika maaf kalau tunimu berhasil pekerjaan berhasil usahamu berhasil itu bukan karena ketika 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 janji Tuhan dalam setiap ketika 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 yang dia akan berikan sesuai dengan kadar iman ketika seperti apa itu baru ini ketika 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 masalah studi selesai belum begini 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 akan sesuatu anak itu datang di kita dia minta tolong kerja dia punya proposal ini di semester 14 ya tahun depan itu semua set ini baru dipunyai seminar apa sempro 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 sebenarnya sederhananya minta aku ini dalam hati ini dia yang memang betul malas atau memang otaknya yang ada atau memang bagaimana jadi kita bikin dipunya sempro itu sampai sampai 1 minggu 3-4 hari saja tapi kita bikin pakai leopinya menunggu ini sudah sampai 4 hari jadi kita tanya kakak sudah belok tunggu sedikit doang padahal saya perlu jadi kakak sudah belok tunggu sedikit doang kakak kakak nanti berdoa berdoa doa supaya Tuhan kira terlebih 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 berdoa tanya terlebih iya di tanya sesuai dengan bapak tanya sengif terlebih 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 dari Yang kau buat hanya rutinitas Supaya orang tahu Oh, kau punya buah anak yang mempikir pelayanan Oh, beliau mempikir bermain musik Oh, kaki-kaki pintar untuk WN Oh, juara pintar untuk bermain drum Orang hanya sebatas tahu itu Tapi yang kau buat hanya sebuah rutinitas belakang Sehingga kehidupan rohanimu tidak akan pernah Yang namanya ada peningkatan kenaikan Kalau mau seperti itu Belajar dari sekarang Dia bilang keturunannya Kerajaan itu melambangkan kekuasaan Kerajaan melambangkan kehormatan Berarti Kalau kau mau kita pilih dengan dia sekarang Keturunannya kotor Akan jadi seperti ini Sekalipun kotor saat lihat dorang sampai akhir Tapi saja Tuhan diadakan alih Bahwa setiap keturunan anak-anak Tuhan Membunyikan diri dengan dia Berpegang teguh pada komitmen media Dia bukan betulnya komitmen Keturunan akan jadi orang-orang besar Berikutnya betul Jangan toh ketengsamaki itu orang berpinduan Sudah betul anak sebegini Biar itu begini sesudah Bapak kau bisa ojek Ya anaknya yang ojek Masa ojek itu membuatnya repit Di hidupan keluarga Soalnya salah Tapi Tuhan kasih kita orang krisis itu punya Satu pemikiran besar Kenapa? Karena Tuhan dikotong sama Tuhan yang besar Bukan Tuhan yang kecil Kalau kotor sempat Tuhan yang kecil Batu Apa? Pohon Batu Luka siapa punya anak Sebab ada pemikiran kecil-kecil Begitu sama apa Tapi masalahnya Tuhan yang kotor sempat Tuhan yang punya ini Semua Si isi bumi Si isi dunia Dia yang besar gitu Masa kotor-kas kotor punya anak Pemikiran kecil Bang untuk pemikiran yang besar Gitu Jadi kotor Supaya hidup itu Betul-betul terarah Makanya di dalam Yohanes Dibilang ini Tinggal dalam aku Dan aku tinggal dalam kamu Maka minta apa sajalah Akan kutirkan Karena dengan demikian Bapakku dirapkan Dan Tuhan Diperlihkan Berarti kalau diberbicara Soalnya tinggal Kotor minta diri dengan dia Kotor minta diri dengan dia Kotor minta diri dengan dia Kota tinggal berapa hari lagi Kita akan masuk tahun 2024 Coba aku merenung sebentar Kepengdian Selama tahun 2023 Aku sudah ketemuan Untuk Tuhan Aku sudah ketemuan Coba aku melihat sebentar Di tahun 2023 Sudahkah aku menyenangkan hati Tuhan Tinggal berapa hari Yang boleh ketemuan semangat 2024 Komunian apa ya Sejak awal Biasanya itu kan Kalau di gereja Atau di persekutuan Atau di komunitas pemuda Itu kan Tuhan ada Bilang Doa air Tuhan terus resolusi Menuju 2024 Dosa Dosa Masa lalu dosa Tahun 2023 Disuruh dicatat Cata dalam kertas Cata-cata Terus didoakan Bilang supaya Kotor minta Buat lagi dosa yang sama Di tahun 2024 Tapi kebanyakan itu tuh sama Tetap bikin hal yang sama Yang salah sama Tuhan yang tidak dengar doa kita Atau kita Yang lalai Untuk mengikat diri dengan dia Sampai dia mengumpulkan kotor Semua kebiasaan lama Di tahun 2023 Itu kebanyakan Di dalam 2024 Kebanyakan kotor melalai Di situ Pas memasuk tahun baru Kotor bilang Eh Kuan pegang Deku tangan Kuan pegang Deku tangan Kuan pegang Deku tangan Tapi ketika Kuan pegang Deku tangan Kotor bisa lepas Kotor lepas Waktu kotor temukan Yang enak Kotor temukan Yang menyenangkan Kotor punya hati Kotor temukan Yang menyenangkan Kotor punya hati Kotor punya hati Kotor lelapas Itu semua Nah bagaimana Kotor bisa Memangun Perilaku hidup Yang berkomitmen Ada satu kutipan Ini dia bilang begini Kotor punya hidup Atau hidup kita Hanya sekuat Komitmen Yang kotor pegang Kehidupan kotor Hanya sekuat Komitmen Yang kotor pegang Artinya Artinya ketika Kotor lepas Kotor punya komitmen Disitulah Kejatuhan Yang kotor Disitu Anda berkomitmen Untuk bangun Hubungan Dengan Tuhan Lewat jam doa Lewat ini Lewat itu Biar mau pelayanan Biar mau begini Biar mau begitu Tapi ketika komitmen Tapi ketika komitmen itu Elah Daripada Kamu punya diri Disitulah Kejatuhan Yang kotor Dimulai Karena kotor Melepas Sumber kekuatan itu Orang Kalau pengusaha Ada orang Atau orang Bekerja Ketika dia Menintek diri Dengan kontrak Dia putus kontrak Tiba-tiba Bagaimana Yang jadi apa Bukan salah satu Itu pasti akan pusing Tujuh kepala Salah satu Yang pusing Tujuh kepala Dan yang pusing Tujuh kepala Bukan ketua manusia Yang pusing Tujuh kepala Bukan ketua manusia Kebanyakan ketua manusia Pergi tinggalkan Dia Dengan ketawa Sini Yang pusing Tujuh kepala Dia Ketua Kenapa Karena dia tahu Ketika kau melepas Dari dia Ketua Sini Mampu Untuk hadapi Keras di dunia Maka dia tetap Pendiri Di situ Ketika Lu Memilih Untuk tinggalkan Dia Dia Sini Akan Pernah Tinggalkan Tapi Dia Jalan Di situ Dan Dia Tetap Berdiri Di Persimpanan Jalan Untuk Tunggu Kapan Dia Tapi Kenapa Tidak Dicari Dia Bapak Tendipan Memangkan Kotong Untuk Ikut Dia Dia Memberikan Kotong Kelipasan Untuk Memilih Jalan Ikut Dia Atau Pilih Jalan Lain Maka Informat Tunggu Ada Jalan Misalkan Lurus Tapi Berujung Kepada Mau Kedinasan Hati Hati Ketika Kotong Keluar Daripada Itu Ada Jalan Kotong Kini Lurus Kotong Kira Oh Ini Jalan Sebenarnya Tapi Itu Sebenarnya Bawa Kotong Kedinasan Yang Pertama Itu Tadi Kalau Kotong Lihat Kerman Kotong Yang Pertama Kesediaan Menahan Rasa Sakit Atau Penderitaan Harga Yang Harus Dibayar Ada Harga Yang Harus Dibayar Untuk Menjadi Pengikut Kristus Itu Gampang Itu Gratis Lu Tinggal Mengaku Tuhan Dan Mengaku Percaya Dengan Tuhan Itu Pengikut Kristus Tapi Untuk Menjadi Seorang Murid Ada Harga Yang Harus Dibayar Maka Waktu Itu Ada Orang Kaya Yang Datang Yesus Tanya Berang Tuhan Tuhan Untuk Melayangan Dan Tuhan Itu Seperti Apa Yesus Berang Ini Lu Kembali Tinggal Dengan Orang Tuhan Jual Semua Yang Punya Harta Ikutil Aku Dibayar 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 Kembali Dia Kembali Dia Jalan Terus Kenapa Itu Tuhan 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 Iya Orang Tuhan 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 Semua Yang Menyebar Tuhan Tuhan J ما Tuhan jadi ke mana? mau berhenti? atau lanjut? lanjut, oh iya, kalau lanjut, kan iya tinggal bilang, ini tidak perlu berhenti, berarti bapak turut tangan dari alas kutih itu mulut, tadi beko sebentar saja di belakang, dikakakakakakakakakakak iya, banyak orang itu ditinggalkan semua, dia lari tinggi di hal-hal yang kone-sondri makanya kita ada lihat satu story, kemarin kita kasih naik itu kita bilang begini, Desember ini selain dia bulan kelahiran Yesus tapi jelas, dia punya rentan waktu dari Desember sampai Februari itu saya tanjung ke Melintang akhirnya apa? kalau Yesus dulu itu Maria ada Yusuf di jaman sekarang, hanya Maria saja Yusuf entah ke mana, Yusuf ada pencari kerjakan? Yusuf ada pilih ojek kan? Yusuf ada pilih dimana kan? dan siapa? dan siapa? dan siapa? dan siapa? memang ada malaikat siapa yang turun di luar rumah yang bilang, eh diri kau akan mengandung soalnya ada ya makanya itu bilang gitu desain dari itu jangan ketahannya bangga, ketahannya bilang ini bulan kelahiran Kristus oh ya salah karena dimana ada Yesus lahir setan pun akan tetap bekerja di dunia disitu karena dia juga mau orang percaya itu lebih kuat dibeli iman yang berjalan di akhir jalan ini kepada dia yang kudus dan turun tapi siapa mau untuk semua orang percaya kasih tinggal dia bila perlu gereja ku kosong selesai ada orang lagi itu siapa mau kalau kau mau terbebas dari semua itu ambil kemitian untuk mau ikut Tuhan seperti laku tadi, sekali Yesus kepada Yesus yang kedua itu musikunya namanya Disiplin saat ini saya akan berkomunikasi kalau sangat ada disitu kemarin yang beberapa waktu lalu Bapak Iyai bilang di gereja ini ada bangun kembali untuk jam doa puasa kelihatannya sederhana kita buka pintu itu orang datang berusaha doa kelihatannya sederhana tapi untuk orang dari rumah sampai disini itu butuh perjuangan iya kata Bapak Iyai Bapak Iyai bilang dia buka pintu gereja jam berapa jam berapa jam berapa masalahnya untuk orang datang dari rumah sampai disini dia mesti lewati beberapa step kalau dia dari tempat tidur dia bangun hujan cuaca minum dia taruh kepala ulang lain akhirnya bangun lain eh sudah besok jam 5 sudah duduk besok dia bangun lagi di api militer saya tunggu saya sebentar sore sore sedikit sore sore sedikit lewati kakak sudah minum kopi sudah biar besok saja kalau dia punya coba lagi itu di rumah di rumah itu dari kakak di tempat mandi saja orang bisa 2 jam dia terputar di dapur dulu dia terputar di dapur kita mau cari apa ya kita mau cari apa ya kehidupan tidak disiplin itu sudah dibiasakan maka ketika mengikut Tuhan itu yang ditetapkan pertama disiplin iya karena betak kenapa betak betak punya jam 2 itu bisa terjaga untuk saat ini betak kebetulan tinggal dengan betak punya umat nah mama tua ini dari sebelah betak pertama dari sebelah kebetulan itu dua petua nah dua orang punya jam itu kan dari jam 12 jam jam 3 sore jam 6 sore jam 7 dan jam 4 pagi jadi betak punya itu betak melatih ikut dari dapur suara ketika dapur suara di masjid itu sudah apa dia mulai diambil mundur betak juga masuk kamar duduk kenapa karena betak mau membangun satu warna bukan hanya bosong saja yang bisa jubur kotong itu yang punya hak lebih untuk melakukan itu juga karena yang menjadi anak perjanjian itu bukan kenapa kenapa mereka punya waktu untuk ketemu itu jauh lebih terlaku daripada kotong yang anak perjanjian karena kehidupan di situ kotong rohaninya soalnya pernah ada tidak pernah dibangun sejak dari kecil yang kotong latih anak-anak anak kecil itu pas sekolah minggu piris sekolah minggu baca buku cerita ayo baca buku cerita gak tahu banyak hadiah habis itu kalau ingin punya masuk di sini lagi habis sini lagi masuk di peranjian lagi habis itu di surah sunika tapi untuk kehidupan jadi siklus rohani ketong itu orang kristian hanya berkutat di seperti itu sehingga kehidupan di situ untuk jam doa itu sudah pernah ada maka sekarang akhirnya baca buku warna seperti itu sekarang baca paling alirgi dengan orang yang jadi doa iya dia latih betul-betul latih baca paling alirgi jadi dua baca buku gigi asing betul-betul ketika dosa itu lu buat dan lu tidak akui dan ketika baca tahu lu conda berdoa nah ini adalah lo habis ini harapnya kata-kata apa semua di situ karena kita dibentuk apa yang tahu ketahunya komunitas itu tuh itu tuh mulai empat jam ada jam doa satu hari full mulai empat jam jadi banyak orang yang tukang mete dan orang yang mata ayam atau puruk itu tuh dia pun doa dari jam berapa tapi jam berapa dan orang yang tukang mete itu tuh dia pun doa dari jam berapa tapi jam berapa itu dua puluh empat jam setiap hari dan akhirnya apa firman Tuhan itu ya dan amin orang-orang yang ambil bagian di dalam doa sekarang ada satu jadi kepala maswa di momera yang satu jadi orang kepercayaan huldah di di dalam kondok rumah yang awalnya sangat ada paham hanya dulu masuk di ruang cepotong duduk lipat kaki lu masih di ruangan karena ada yang tahu kau mau tidur kan mau doa bapak kami di dalam kalau mau apa disitu yang penting kau berdoa disitu ambil bapak ambil bagian ketemu dengan bapakmu di surga kasih keluar kau mau kasih kau disitu sekarang jadi apa? orang bang ada satu dia jadi caleng dalam buang dari doa komitmen yang dibatang ketemu lihat itu sederhana tapi susah untuk ketemu buat sekarang bapak mau untuk ketemu buat dia tantang ketemu yang ada disini berani soalnya yang mengambil keputusan untuk itu kau masih muda malah terlalu muda kau perjalanan terlalu panjang mau soleh untuk mengambil seperti itu kalau mau dia bilang apa jadi dia ya dan amin dia tidak akan pernah kasih tinggal itu ditulis janji intinya dia kembali lagi diri kotok mau kau soleh kalau saya mau ya sudah betul cuma tanya saja yang terakhir iman untuk tetap percaya atau mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan bingung sedikit ini Tuhan menjadi Tuhan kami lajuin iman untuk tetap percaya atau mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita kenapa dia menjadi Tuhan mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan Tuhan itu sudah ada ya dan amin dia yang sejak dulu ada yang kata Alkitab dia yang telah ada dan yang akan datang dia yang Alpha dan Omega itu sudah ada kenapa disini dia bilang menjadi Tuhan dan Tuhan lain dalam bentuk diri karena Tuhan saya pernah mengambil dia untuk masuk di dalam untuk punya kehidupan di dalam hati makanya Amsal bilang apa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpanjang kehidupan kehidupan disini bukan Tuhan berbicara tentang kehidupan kehidupan fisik seperti ini kehidupan disini adalah Yesus yang tersusun berhidup itu harus masuk di dalam untuk punya kehidupan untuk kita bisa mendapatkan kasih orang lain ya itu dia punya maksud Amsal memaksud untuk jaga hati karena dari situ terpanjang kehidupan karena apa ketika Yesus ketika Tuhan ketika Bapak sudah ada dalam kotor kehidupan kotor itu sudah mati walaupun kotor itu hidup karena sumber kehidupan itu sudah ada dalam kotor kehidupan ya maka dia bilang apa menjadi Tuhan dalam kotor kehidupan mengizinkan Tuhan jadi Tuhan berarti mengizinkan Tuhan duduk dia berdaulah penuh dalam kotor kehidupan itu dia punya maksud buka di Galatia Galatia 6 ayat 9 sampai 12 ayo baca sama-sama 1,2,3 Janganlah kita jemut-jemut berbuat baik karena apabila sederhana waktunya kita akan menua jika kita tidak menjadi lemah 1,2,3 terus karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita malah kita berbuat baik kepada semua orang tetapi terutama kepada kawan-kawan Bukas Sima lihatlah bagaimana pesan yang buruk-buruk yang ditulis kepadaku dengan tangan tersendiru Mereka yang secara lahirnya suka menunjukkan diri Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersenang hanya dimaksud supaya mereka tidak nyanyi karena saling kristus iya begitu dia suruh kotor izinkan Tuhan itu masuk dalam kotor kehidupan dia suruh kotor betul-betul supaya kotor punya kasih itu kotor itu kasih kunjung disitu bahwa ketika Tuhan itu ada dalam kotor kehidupan maka kasih itu tuh pasti ada kalau orang bilang orang tidak punya Tuhan dia punya kasih itu orang kosong karena Tuhan sendiri itu tuh sumber kasih orang yang tidak kenal Tuhan dia bilang itu kasih lu percuma satu waktu dia akan datang jadi terkembali tapi kalau yang kotor terima dari Tuhan itu ya dan Amin tekal sampai selama-lamanya karena dia yang mati di kayu saling dia punya darah itu yang ada dalam kotor punya tubuh dia mengalir dari bujung rambut sampai bujung kaki itu dia tidak akan pernah minta bilang hey mana itu darah kita kasih bisa diminta Tuhan tapi itu darah yang membebaskan kotor yang melayakan kotor yang dulu adalah hamba dosa yang dulu kotor adalah hamba kotor panggil dia dengan sebutan Tuhan dan kotor adalah hamba tapi ketika darah itu mengalir dari gauh sari dia bilang kau bukan lagi hamba tapi anak ahli waris kerajaan sunnah ketika kotor betul-betul terpauh dengan dia kalau kotor sampai terpauh dengan dia jangan harap jangan harap betul-betulnya harap ini yang terakhir ayat terakhir 2 Timotius 4 ayat 7 1 2 3 aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis air dan aku telah memelihara iman iya siapa yang mau sampai disini coba ngertanya siapa yang mau sampai disini tahap ini kalau mau sampai di tahap ini mulai ini malah merenung diri baik-baik sepanjang 2023 betul-betul bikin apa sehingga waktu masuk menapaki tahun 2024 betul-betul mengakhiri tahun 2023 dengan kemenangan iman yang apa Tuhan telah sediakan bagi betul-betul itu betul-betul rebut semuanya daripada tangan timau daripada itu semua Tuhan kasih melimpah dan menuju kehidupan matuk 2024 dengan berkat yang baru dengan janji yang baru dengan komitmen yang baru di hadapan Bapak dan dia sertai jalan ketemu ke Pakai dengan budur-budur Bapak itu mau ke sana? mau sana ada yang mau lu pikir-pikir iya keren kan ada ke Tuhan kan ada ke Tuhan yang keren ada ke Tuhan yang keren dia kalau Ketong salah pasti dia akan kirim orang langsung Tegur Ketong lewat siapa? lewat Bapak Gembala kan? lewat Bapak Gembala kan? lewat Bapak Gembala kan? lewat orang tua kan? lewat teman? lewat Bapak Rohani? lewat mentor atau lewat apa? kenapa? Bapak Gembala kan? karena status bukan anak di hadapan dia anak kalau salah Bapak pasti marah sana ada anak salah Bapak lebih sana itu ada ke sini tapi kalau namanya anak bikin salah Bapak pasti marah karena status anak iya saya bang Bapak status anak bukan anak sejak apa menjadi anak? darah ngalir reko saya sejak itulah Bapak kalau pandu Bapak berarti bukan hampa tapi anak ada satu kalimat terakhir ini yang menarik Bapak program ini dengar ini baik-baik ini malam ambil keputusan baik-baik yang punya surga greatly love you artinya yang punya surga sangat gila bergila-gila untuk mencintai saudara dan saya dia sedang menunggu di pertempangan jalan engkau yang kehilangan komitmen engkau yang melepaskan komitmen itu engkau yang pernah untuk berpikir untuk mentinggalkan dia ini dia datang tunggu di pertempangan jalan mau kembali atau sampai dia sedang tunggu makanya wahir namping dengar aku berdiri di bunga pintu dan mengutuk barang siapa bergeringnya hendaknya dia membuka pintu dan aku akan masuk mendapati dia dan akan bersama-sama dengan dia untuk dekat tempat terima kasih terima kasih terima kasih